Intro Dalam rangka menjaga kesiapan operasional menjaga lautan Nusantara, pasukan elit bakam La R.I. atau yang biasa dikenal sebagai Special Response Team, SRT, melaksanakan latihan menembak taktis laras panjang dan laras pendek, manuver taktis, dan menembak Jitu, di lapangan tembak satuan latihan Brimob Cikeas, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Dalam latihan ini, SRT turut menggunakan senjata terbarunya seperti senjata serbu DSAR-15, senjata laras pendek canik TP-9, dan senjata jarak jauh DSSR-762. Dikutip dari bakam La.go.id, dikatakan kegiatan ini merupakan latihan intensif untuk tetap dalam kondisi prima dalam bertugas, baik saat siang hari maupun malam hari. Dimulai dengan latihan menembak taktis reaksi dan presisi, yang mengedepankan ketepatan dan kecepatan dalam menembak sasaran. Materi diberikan oleh Kapten Bakam La bagus didampingi beberapa instruktur dari Brimob. Sebelum latihan dimulai, proses zeroing dilakukan terlebih dahulu. Ini merupakan proses untuk menyelaraskan antara bidikan penembak dengan senjata, agar penembak memahami bidikannya saat menggunakan senjata tersebut. Tahap selanjutnya, dilakukan latihan menembak presisi. SRT melatih ketepatan menembak sasaran dengan 5 dasar marksmanship atau penembak Jitu, yaitu stance, sikap grip, teknik memegang senjata, breathing, pernafasan, aiming, didikan, dan trigger control, mengendalikan pelatuk. Hal ini juga berlaku saat menembak dengan senjata jarak jauh. Dilanjutkan dengan latihan menembak reaksi, latihan ini mengajarkan tidak hanya diperlukan ketepatan, namun kecepatan menuntaskan ancaman juga sangat diperlukan. Teknik pertama adalah mengisi ulang peluru dengan cepat, fast reload, dan pergantian laras panjang ke laras pendek, transition, dalam waktu singkat. Guna memperdalam latihan, teknik pelatihan dituangkan ke dalam sebuah skenario. Beberapa halang rintang dipasang, dan penembak harus melaluinya untuk menuntaskan ancaman dengan cepat. Tidak hanya di saat matahari terbit, SRT juga mengasah kemampuan menembak presisi menggunakan senjata jarak jauh dan jarak dekat di malam hari. Kali ini SRT berkesempatan menggunakan senjata jarak jauh terbarunya, yaitu DSSR 762, berkaliber 7,62x51mm NATO, dengan berat kurang lebih 5 kg, dan panjang keseluruhan 1050mm. Senjata ini memiliki mode menembak semi-otomatis dengan kapasitas magasin 20 peluru. Latihan dilaksanakan secara bertahap dari jarak 100-800 meter karena menembak senjata jarak jauh tidak seperti menembak senjata laras panjang lainnya. Senjata jarak jauh dilengkapi dengan teleskop yang digunakan untuk melihat sasaran dari jarak jauh. Dalam praktik penggunaannya, teleskop juga berfungsi sebagai alat bantu penembak dalam menentukan bagaimana cara menembak sasaran dengan tepat dari jarak tertentu. Mengingat operasi keamanan dan keselamatan laut juga sering dilakukan saat malam hari, SRT turut menggunakan optik khusus untuk menunjang visual di malam hari atau Night Vision Goggle. Tentang senjata baru Bakamla, sebagai produsen senapan serbu, nama dasan macineris mungkin tak begitu populer. Namun perusahaan asal Korea Selatan ini sempat membuat kejutan pada Juni tahun 2020 silam. Saat itu produknya, dasan DSAR-15P, terpilih sebagai senapan serbu untuk komando pertempuran khusus Angkatan Darat Korea Selatan, mengalahkan produk SNT Motif, sebelumnya Daiwo Precision Industries. DSAR-15P sendiri masih satu platform dengan senapan serbu AR-15 yang memiliki sistem operasi gas piston. Untuk amunisinya, DSAR-15P menggunakan standar NATO kaliber 5,56x45mm dengan pengaturan tembak semi, boost, dan otomatis. Dasan menawarkan tiga produk yakni tipe rifle dengan laras 16 inci, karbin 14,5 inci, dan CKB 11,5 inci. Sebagai pemain baru, dasan telah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Finlandia, dan juga Indonesia yang digunakan SRT, Special Responsive Team Bakamla. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!